Ada beberapa peristiwa ajaib yang terjadi selama konflik Israel-Palestina pecah. Peristiwa ajaib ini dipercaya banyak orang sebagai bukti bahwa sesungguhnya Allah benar-benar mengabulkan doa orang yang terzolimi. Inilah kisahnya. Hamas memang menjadi musuh yang cukup ditakuti Israel. Namun ada satu pasukan lagi yang tidak diketahui asal-usulnya dan kerap muncul di tengah peperangan yang tak kalah menakutkan bagi Israel. Dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa dan tujuan yang tidak diketahui. Sebab pasukan berjubah putih ini telah dikenal sebagai pasukan yang tidak bisa dibunuh lalu segera menghilang setelah melakukan penyerangan. Saat peluru ditembakkan ke tubuh mereka rasanya seperti mengenai udara kosong sehingga membuat berbagai spekulasi pun muncul. Apakah jangan-jangan itu hanya wujud hologram? Tapi rasanya tidak mungkin sebab pasukan itu juga ikut menyerang. Kisah kemunculan pasukan putih itu pertama kali tersebar ketika beberapa pasukan Zionis bersaksi bahwa mereka sempat berhadapan dengan pasukan berpakaian putih-putih saat perang Furkan akhir 2008 lalu. Awalnya mereka mengira kalau pasukan berjubah putih itu adalah pasukan khusus Hamas Brigade Izzuddin Al-Qasam. Tapi segera mengingat kalau pakaian pasukan khusus Hamas memiliki kemampuan yang tidak sehebat itu. Lagi pula pakaiannya selalu berwarna hitam. Kemunculan pasukan berseragam putih itu kembali muncul membantu pejuang Palestina menghadapi tentara Zionis pada Januari 2009. Ada satu hari ketika ketegangan di antara lembah Jabal Al-Kasif dan puncak Jabal Al-Rais terjadi. Keluarga Dardunah di jalan Al-Karam berubah tiba-tiba ketika sekelompok tentara Israel mendatangi rumah mereka. Suasana tegang mengisi udara saat keluarga itu diperintahkan untuk berkumpul di sebuah ruangan. Salah satu anggota keluarga lelaki menjadi sasaran interogasi intensif tentang keberadaan pejuang Al-Qasam Hamas. Meskipun mencoba memberikan jawaban yang jujur, lelaki itu malah dihantam oleh tentara Israel yang semakin marah. Selama tiga hari, lelaki itu terus diinterogasi. Namun, ia memberikan jawaban yang konsisten bahwa para pejuang Al-Qasam mengenakan seragam hitam. Namun, reaksi keras tentara Israel tidak berubah. Mereka malah menudingnya sebagai pembohong. Dengan amarah yang meluap, tentara itu berteriak. Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih. Misteri semakin menggelayuti keluarga Dardunah. Karena sepertinya tentara Israel memang tidak bertemu pasukan Hamas, melainkan pasukan berseragam putih. Melalui situs Brigade Izzuddin Al-Qasam, Multako Al-Qasami, penduduk Palestina juga pernah berbagi pengalaman yang mengejutkan. Suatu hari, seorang sopir ambulan dihentikan oleh pasukan Israel yang ingin mengetahui afiliasi politiknya. Apakah ia berasal dari Hamas atau Fatah? Dengan tegas, sopir ambulan tersebut menjawab bahwa ia hanya seorang sopir ambulans tanpa afiliasi kelompok manapun. Meski begitu, tentara Israel tetap bersikeras dan bertanya tentang pasukan berpakaian putih yang mereka klaim terlihat di belakang sopir tersebut. Sopir ambulan itu bingung karena tidak melihat siapapun di belakangnya. Saya tidak tahu, jawabnya dengan jujur. Kisah serupa juga datang dari seorang penduduk rumah susun di wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah tersebut, ia bertemu dengan beberapa pejuang yang menangis. Dengan penuh keheranan, ia bertanya alasan mereka menangis. Pejuang tersebut menjawab bahwa mereka menangis bukan karena khawatir akan keadaan diri mereka atau takut kepada musuh. Mereka menangis karena mereka bukan yang sedang bertempur. Ada kelompok lain yang tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan melawan tentara Israel. Dan mereka tidak tahu dari mana asal kelompok tersebut. Kehadiran pasukan misterius ini berhasil membalikkan keadaan dan mengusir tentara Israel. Melalui seran TV channel 10 milik Israel, terungkap pula kisah mengerikan seorang anggota pasukan yang terlibat dalam pertempuran di Gaza dan pulang dengan keadaan buta. Dalam kesaksiannya, tentara Israel tersebut menceritakan bahwa ketika berada di Gaza, seorang prajurit berpakaian putih tiba-tiba mendekatinya dan menaburkan pasir ke matanya. Efek dari insiden tersebut membuat matanya kehilangan penglihatan. Di tempat lain, ada seorang pasukan Israel yang juga berkisah tentang pengalamannya berhadapan dengan apa yang dia sebut sebagai hantu. Ia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, atau bahkan kemana hilangnya entitas tersebut. Dia mengungkapkan bahwa, Kami berhadapan dengan pasukan berpakaian putih-putih dengan jengkot yang panjang. Meskipun kami menembak mereka dengan senjata, tetapi mereka tidak mati. Kisah-kisah ini menambahkan nuansa keanehan dan ketegangan di tengah pertempuran yang intens. Pasukan berpakaian putih menjadi elemen misterius yang menyelimuti medan perang, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan tentara Israel. Pertanyaan pun muncul. Siapakah pasukan berpakaian putih tersebut dan dari mana asalnya? Serta apa tujuan mereka dalam konflik yang sedang berkecamuk ini? Pernah juga, senjata RPG yang digunakan oleh pejuang Palestina secara ajaib mampu menghantam tank Israel. Cerita ini disampaikan oleh seorang ketua Mujahid Gaza, yang kala itu ia memberikan arahan kepada para pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka. Hal ini dikarenakan karena pada saat itu, mereka hanya memiliki enam senjata RPG yang merupakan peluncur roket bahu. Namun, tanpa dapat dijelaskan secara logis, senjata-senjata RPG tersebut secara tiba-tiba dan ajaibnya menembak ke arah tank Israel dan menghancurkannya dengan sangat efektif. Kejadian ini membuat mereka terkejut dan heran atas bagaimana senjata yang sebelumnya tidak pernah digunakan tiba-tiba berfungsi secara sempurna dan mengenai sasarannya dengan akurat. Lebih anehnya lagi, setelah kejadian itu, mereka justru menemukan bahwa kenam senjata RPG itu sebenarnya tidak pernah diaktifkan atau tidak digunakan sama sekali. Lantas, siapa yang sebenarnya menembak pasukan Israel? Yah, meski begitu keajaiban itu justru memberikan harapan baru bagi para pejuang Palestina. Nah, di tengah kekacauan perang ada kisah menakjubkan lainnya dari seorang ulama surya yang memiliki pengalaman luar biasa ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia melihat baginda Nabi Muhammad SAW menarik pedang dari sarungnya. Dengan hati yang penuh kusyuk, ulama tersebut bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kemana engkau akan pergi? Dengan lembut dan penuh kebijaksanaan, baginda Nabi Muhammad menjawab, Mimpi ulama surya ini menciptakan aura keajaiban dan spiritualitas yang memberikan semangat kepada mereka yang terlibat dalam perjuangan di Gaza. Meresapi bahwa ada kekuatan lebih besar yang hadir dalam peristiwa konflik tersebut. Beberapa hari yang lalu, cuaca ekstrim sempat melanda wilayah Israel. Seakan-akan, alam sendiri memberikan pertanda akan terjadinya sesuatu yang tidak biasa. Upaya militer Israel untuk memasuki jalur Gaza-Palestina juga sempat dipatahkan oleh kekuatan cuaca yang luar biasa. Badai pasir dan cuaca buruk menciptakan kondisi yang sulit bagi para pilot dan operator drone Israel untuk melancarkan operasi militer mereka. Kejadian ini juga dipandang sebagai bentuk pertolongan yang tak terduga dari Allah bagi Palestina. Memberikan harapan bagi mereka yang merasakan dampak langsung dari peristiwa konflik di wilayah tersebut. Seorang mujahid Palestina juga sempat pernah berbagi cerita yang mengejutkan. Saat bertugas di wilayah Jabar al-Rais, ia menyaksikan bahwa sebuah insiden aneh yang melibatkan seekor merpati. Merpati itu terbang dengan suara melengking, melintas tepat sebelum rudal-rudal Israel mulai berjatuhan di wilayah tersebut. Para mujahidin yang menyaksikan peristiwa ini menangkap pesan tersembunyi dari burung itu dan segera berlindung di tempat persembunyian mereka. Intuisi mereka terbukti benar karena beberapa saat kemudian bom-bom Israel menghantam wilayah tersebut. Berkat peringatan tak terduga dari merpati, para mujahidin selamat dari serangan tersebut. Cerita keajaiban tidak berhenti di sana. Kali ini melibatkan kehadiran seekor anjik. Pada suatu malam saat kelompok mujahidin Al-Khazam sedang berjaga di front, muncullah seekor anjing militer jenis Doberman yang tampaknya dilatih untuk membantu pasukan Israel menemukan tempat penyimpanan senjata dan bangker-bangker mujahidin. Anjing besar tersebut mendekat dengan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mencoba berkomunikasi dengan anjing tersebut, menjelaskan bahwa mereka adalah mujahidin yang menjalankan tugas di jalan Allah dan diminta untuk tetap berada di tempat tersebut. Anjing itu tidak seperti yang diharapkan. Dia duduk dengan tenang dan setelah diberi beberapa kurma oleh salah seorang mujahidin, anjing itu pergi dengan damai. Nah, melihat kekuatan alam, senjata misterius, dan mimpi ulama, banyak pihak yang mulai menyadari bahwa mungkin saja ada kekuatan di luar manusia yang mencoba mengarahkan mereka ke arah perdamaian. Dalam cahaya keajaiban ini, harapan untuk akhir dari konflik Israel-Palestina menjadi semakin nyata.